Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sumpah Tengler Balik lagi ke channel kesayangan kita Channel Pancing Online Sama aku Dian Gimana kemana Sumpah Tengler Semoga selalu dalam keadaan baik Saya selalu udah nasakan cipunya ya Nah di video kali ini Aku bakal nge-compare ya Saat ini sesinya kita versus ya Samping aku ini udah ada Ya di samping kanan Ini udah ada Oregon Kunang ya Sobat Tengler ya Oregon Kunang Dan untuk yang di sebelah kiri Ini ada kandidat lain Yaitu dari Daido High Max Power ya Untuk dari tempatnya sendiri ya Sobat Tengler ya Ini dia dari Mika ya Sama-sama ya Dan untuk review lengkapnya Antara masing-masing tagnya ini Kalian bisa langsung aja Kunjungi channel Pancing Online ya Di sini Atau bisa klik di kiri atas ini ya Nah kita lihat ya Kita lockit-lockit ya Di depannya ini Ini 2 buah tege ini ya Dan ini tipe joran tege ya Sobat Tengler ya Nanti aku bakal ngeliatin detailnya Seperti apa Dan untuk bagian depannya Di sini ukurannya sama 4,50 Dua-duanya 4,50 Ini aku gak junjing lagi ya Ukurannya ya Ini dan untuk Untuk ukurannya Dia lebih variatif Yang Oregon Kunang ya Oke kita coba buka ya Kita buka satu-satu Kita buka satu-satu Ya ini yang pertama Masih diplastikin ya Kita buka Kita diplastikin Wow keren banget Dan untuk yang Daido Highmax ini Dia ini punya sarung juga ya Di bagian dalamnya Cuman aku gak akan buka Karena kita gak akan review Sarung masing-masing ya Karena sarung itu kan cuma pun untuk doang Kita tetap review Jujurannya aja Tapi kalau di lokit-lokit ya Sobat Tengler ya Diliat-liat Ini sarungnya lebih bagus Yang Oregon Kunang ya Jadi dia gak terpisah gitu Nih Oke ya Sarungnya dia lentur Beda sama sarung dari Daido Highmax ya Dan di sini ada label tag 4,50 Tarungnya Oke kita buka Aku taruh dulu Nah seperti ini ya Sobat Tengler Dari keduanya Sama-sama cantik ya Nih Sama-sama cantik ya Ini yang dinamakan Joran TG Sobat Tengler ya Ini seperti ini Oke Jadi beda ya Sobat Tengler Antara Joran TG Sama Joran Antena Itu beda ya Sobat Tengler ya Oke seperti ini tampilannya Untuk diameternya Dia memang lebih gede Yang Daido Highmax ya Dan untuk yang Oregon Kunang Ini dia lebih kalem ya Dan juga warnanya hitam Dengan ada warna kuning Dan untuk yang Daido Highmax Ini warnanya merah Merah marun gitu Dengan ada list warna Emas Oke Untuk real setnya Ini real setnya juga warnanya beda Untuk yang Kunang Dia warna silver Sedangkan untuk yang Highmax Dia warna hitam Ya Dan ini sudah D-Roy ya Real setnya Sama-sama D-Roy Untuk bagian ujungnya Ini seperti ini ya Sama Dia masih pakai plastikan lagi Ini Tapi kita bakal lihat Ruasnya ya Masing-masing berapa Kita lihat Ini aku taruh dulu Biar nggak ketuker Ini agak susah ya Oke Sudah terbuka Ini Untuk yang Highmax Kita hitung sama-sama ya Ini ada Satu Dua Tiga Empat Empat Lima Enam Tujuh Oke Tujuh ya Tujuh ring Tujuh ring Oke Sedangkan untuk yang Untuk yang Gunang Kita lihat ya Ini berapa ringnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Lebih Banyak Yang Oregon Punang Ya Tapi Walaupun Beda Satu Sobat Tengler Untuk Oregon Punang Ini dia Actionnya Berbeda Sama Yang Daido Highmax Untuk yang Oregon Punang Ini Actionnya Dia Lentur Sedangkan Untuk yang Daido Ini Actionnya Kaku Ini Kelihatan Ya Untuk Finishingnya Ini Sama-sama Cantik Ini Kalau Aku Disuruh Milih Ini Aku Bingung Aku Bisa Ambil Dua-duanya Karena Ini Cakep Banget Mau Dipajang Di Tengah Ruangan Cakep Ya Ini Untuk Finishingnya Sama-sama Dock Bagian Bawahnya Ini Elegan Banget Bagian Bagian Ujung Sama 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 Untuk Detailing Sobat Yang Kalau Oregon Punang Itu Dia Bagian Ruas Ruas Ini Dia Bergaris Garis Gitu Sedangkan Untuk Yang Daido Highmax Glossifull Nurus Sobat Yang Nggak Ada Garis Garis Gitu Nggak Teksturnya Nggak Ada Oke Sobat Yang Ini Untuk Masing-masing Tengler Ya Dari Kedua Tengler Ini Nah Untuk Rays Harganya Sobat Tengler Untuk Yang Daido Ini Sekitaran 360 Sedangkan Untuk Yang Oregon Punang Ini Kalian Bisa Temuin Di Hargan Rp 155 Ribuan Ya Sobat Tengler Ya Hampir Setelah Ya Sobat Tengler Ya Review Keduanya Wow Keren Ya Sobat Tengler Ya Nah Kesimpulannya Dari Versus Kali Ini Ya Sobat Tengler Untuk Dari Packaging Sama Ya Sobat Tengler Dari Mika Tapi Yang Membedakan Sarung Yang Oregon Punang Lebih Bagus Sarung Sedangkan Untuk Yang Bagian Diameternya Lebih Besar Yang Daido Himax Untuk Action Dia Berbeda Yang Punang Ini Action Lentur Sedangkan Yang Himax Ini Action Hard Ya Dan Untuk Range Harganya Sendiri Sobat Tengler Ini Hampir Setengah Daido Himax Ini Sobat Tengler Dan Yang Membedakan Bagian Ring Lebih Banyak Satu Ini Oregon Punang Sobat Tengler Selebihnya Untuk Desain Sama Sama Cakep Cantik Kalau Bisa Dua Dua Tengler Sobat Tengler Kalau Tertarik Sama Salah Satu Atau Kedua Dari Jualan TG Ini Kalian Bisa Langsung Kunjungi Toko Pancing Online Di Tengler Segitu Dulu Video Kali Ini Sama Tengler Kalau Misalnya Kamu Suka Bisa Like Comment Share Dan Subscribe Pancing Online Nyalain Notifikasinya Supaya Tenggak Ketinggalan Video Terbaru Dari Pancing Online Kalau Kamu Mau Aku Review Juran Ataupun TG Atau Kumpulatan Mancing Bisa Langsung Ayo Komen Di Kolom Komentar Sekitulah Video Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye